Halo semuanya kembali lagi dengan saya Peter Firia, kali ini saya bermain suatu game bernama Guardian Chronicles Nah game ini baru update ke season 6 Nah updatean ini kita bisa lihat disini halaman depannya dia sudah berubah Dan kita bisa lihat di ranking juga dia sudah berubah jadi season 6 Season 6 ini ada map terbaru Tenok dan Pirate Nah menurut aku Tenok ini Dia itu sedikit kecil tempatnya Kita akan melihat dulu dari Dari permainan orang lain Kita akan lihat dulu Nah ini adalah Tenok pertandingannya Menurut aku tempatnya itu lumayan kecil Nah Kalau saranku untuk kalian bermain memakai kumbang yang biru ini Kalian bisa taruh disini Satu, dua, tiga Disini ada posisi bagusnya Dan disini semua kalian bisa taruh Demager, tempat ini sebenarnya kecil karena dia lurus disini Mutar Tapi Menurut aku kalau kalian punya demager yang tempat ini sudah lalu ada updatean yang pertama Dan aku mau memberitahu ke kalian kalau aku akan membagikan tiga kode Jadi tiga kode ini hadiahnya ini Rubi 300, 300, 300 Jadi ada 900 untuk kalian Aku claim dulu ya Nah ini adalah hadiah ruby-ruby nya Nah yang kedua updateannya itu adalah Kok mode Tapi sebelum itu aku akan membagikan satu kupon Nah ini kupon yang pertama Nah berikutnya aku akan membeli tahu yang map yang berikutnya itu Untuk koop adalah Pirate Nah Pirate ini menurut aku lebih susah sih dari sebelumnya Kenapa Kalau untuk kalian yang berkumbang kalian bisa taruh disini Sebenarnya di area-area sini ya Kalian bisa main Atau kalian main disini Satu, dua, tiga, empat Main di empat area ini sebenarnya Tapi untuk kalian yang Yang modal awal dapat kumbang Tidak ada demager Kalian taruh disini Dia sudah kelewat Pasti kalah Pasti Cara pertama sebenarnya adalah Kalau bisa Ini kan ada modal di awal 150 Dua taruh disini Semua taruh di belakang Taruh belakang itu Penuhi belakang dulu Karena belum tentu kawan kalian bisa defense juga Yang punya mereka Jadi Usahakan taruh di tengah di awal Untuk saran aku di pirate ini Di map baru Nah berikutnya itu Aku akan memberitahu updateannya Yaitu Nih Hero baru Kalau kalian lihat deh di kanan ini Saya sudah ada hero barunya nih Nah hero baru ini Si Nat Nah Nat ini sangat bagus Kalau menurut aku Karena dia mempunyai skill Skill dan serangan yang unik Kita lihat disini Nah Dia bisa speed attack Jadi dia tuh Serang putar Dan menurut aku itu 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 Sangat gila nih Yang sih Damagenya Dan area nya itu Sanggila Kita lihat ya Ada yang pakai Oh belum ada yang pakai Nanti kalau ada lagi Aku kesel Dan ini menurut aku ini sangat gila sih Karena damagenya itu Lumayan besar menurut aku Dan dia tuh area sangat besar Nah dia Karena dia baru keluar Pasti dia terlalu OP Jadi saranku Kalau untuk kalian yang main co-op Atau Competitive Agak kurang worth it sih Menurut aku Tapi kalau kalian tidak ada demager Ada dia Boleh aja pakai Ini sangat OP Untuk sekarang ya Karena dia baru keluar kan soalnya Nah aku akan Berikutnya lagi Aku akan membuka gaca Sebelum aku buka gaca Aku akan memberitahu Kode kedua Ini adalah Kode keduanya Nah Sampilan Kita buka kode Sekalian untuk kalian Rhythm Aku juga akan Membuka Legendary chest Legendary chestnya Kita dapat ada co-op Kalian bisa lihat Co-op Kode Season Kita lihat Kita ada apa-apa Wow Kita dapat Valen Lanshan Valen Lanshan Menurut aku kurang bagus ya Karena Dia harus Sebelkan Karena kirinya Itu harus kosong Kalau untuk Lanshan nih Jadi saran aku Kalau Kalian Punya Lanshan Ya Sebisa mungkin Jangan Naikin deh Tapi itu gantung sih Dengan style permanda kalian Tapi kalau menu aku sih Tidak worth it Ini naikin ya Kecuali dia Damagenya bisa Lebih gila-gila lagi Nah Ini aku akan Buka-buka dulu Tapi aku Tidak bakal Pakai ruby Kenapa Karena Ini kalian bisa lihat Di Sini Nah Di bagian sini Dia akan Keluar sinyal Hero baru lagi Nah Hero baru ini Benar gila Karena dia mempunyai Damage Skillnya itu 580 Dan dia Single monster Sebenarnya Menurut aku Tidak apa-apa Tinggal monster Kenan Rata-rata Tidak serangan Yang lain Dikas Single monster Tapi Ini 8 detik Bisa 5500 Dan Kalau Level 3 Cooldown Bisa Kurang 2 Jadi Menurut aku Ini sangat OP Sali Tiap 6 detik Dia tembak 6 detik Tembak Sakit sekali Menurut aku Nah Itu menurut aku Wajib punya Si Kayaknya Jadi Aku akan Menabung Untuk Si Saide Ini Dia sangat Bagus Kalau menurut aku Nah Untuk karakter lain Kayaknya Nggak ada yang Baru lagi Cuma Si Itu Net Aja Nah Gue akan Coba Buka Lagi Kita Summon Yang Pertama Kita Dapat Sio Sio Sebenernya Aku Tidak Begitu Suka Sio Tapi Nggak Tau Kenapa Anak Anak Good Ini Banyak Yang Minta Sio Sebelumnya Tapi Sudah Aku Donate Donate Semua Oh Ini Aku Bisa Ganti Recruitment Emang Aku Jadi Apa Ganti Member Good Member Good Leader Tapi Good Member Duga Dih Tapi Kenapa Aku Bisa Ganti Ganti Nah Aku Akan Buka Yang Kedua Aduh Kita Dapat Yang Buruk Kita Buka Sekar Lagi Tiga Lagi Sisi Sini Kita Habis In Aja Tiga 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 Masih Bagus Kita Buka Berikutnya Lagi Masih Gak Bagus Kita Buka Lagi Berikutnya Kita Keluar Dulu Kita Masih Tiga Lagi Untuk Kita Main Coba Kita Coba Lagi Sekali Lagi Tiga Sekali Lagi Jadi Yang penting Sudahlah Kita Dapat Kumbang Kumbang Bagus Untuk Aku Kasih Tahu Juga Untuk Kalian Kalau Si Yang Terbagus Itu Adalah Master Untuk Sekarang Ini Adalah Yang Ini Paling Bagus Karena Jika Kalian Bisa Dibet Instant Reduce Cooldown Semen Guardian Ungu Tiga yang ini nanti pasti video arena yang kali ini aku akan membagi membagian tiga nah kalau kalian sudah dapat dadunya dengan sering bermain kalian bisa tukar sini tukar jadi dadu Nah kita akan coba dulu jadi sepatah sesuatu hari cuma bisa cuma bisa 10 Wah dapat kurang bagus nih udah berdua bagus Oke dapat kita dapat dua kita coba sekali lagi buka kita harus diambil ke freedom nah coba buka-buka jadi kalau masih ada bagus sih eh dapat kurang bagus oke kita akan simpan dulu semua-semua Ruby ini untuk nanti next next update karena next update bakal ada hero yang OP sekali sini di kita kita tunggu aja eh ini adalah kode terakhir aku kasih yang boleh terakhir ya kalian bisa ridam yang belum tahu bisa ridam disini enter kupon dan nanti kalian akan dikasih satu browser dan kalian bisa masukin teks kalian dan kalian bisa masukin kode yang nah untuk kalian yang mau adfren bisa masukin sini ya enak aku teknya ini aku ada terus di deskripsi juga aku udah bagian kode 123 dan aku akan memberikan kode berikutnya lagi di next konten ada dua lagi kalau kalian suka jangan lupa like comment and subscribe dan aku cakap terima kasih